Kitab Yeheskiel Pasal 3 Allah berkata kepadaku, Anak manusia, makanlah apa yang kau lihat. Makan gulungan itu, lalu pergi mengatakannya kepada keluarga Israel. Jadi, aku membuka mulutku dan dimasukkannya gulungan itu ke dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, Anak manusia, aku memberikan gulungan itu kepadamu. Telanlah itu, biarlah gulungan itu memenuhi tubuhmu. Jadi, aku memakan gulungan itu, manisnya semanis madu dalam mulutku. Kemudian Allah berkata kepadaku, Anak manusia, pergilah kepada keluarga Israel. Sampaikan pesanku kepada mereka. Aku tidak mengutusmu kepada orang asing yang tidak kau mengerti bahasanya. Engkau tidak usah mempelajari bahasa yang lain. Aku mengutusmu kepada keluarga Israel. Aku tidak mengutusmu ke berbagai negeri yang berbeda-beda di mana orang berbicara yang engkau tidak mengerti. Jika engkau pergi kepada umat itu dan berbicara kepada mereka, mereka akan mendengarkan engkau. Tetapi, engkau tidak usah mempelajari bahasa yang sulit itu. Tidak, aku mengutusmu kepada keluarga Israel. Hanya merekalah orang yang keras kepala. Mereka sangat keras kepala dan orang Israel tidak akan mau mendengarkan engkau. Mereka tidak mau mendengarkan aku. Aku akan membuat engkau sama seperti mereka, keras kepala. Kepalamu menjadi sekeras kepala mereka. Batu intan lebih keras daripada batu geretan. Dengan cara yang sama, kepalamu menjadi lebih keras daripada kepala mereka. Engkau akan menjadi lebih keras kepala. Jadi, engkau tidak melawan mereka. Engkau tidak akan takut terhadap mereka atau orang-orang yang selalu melawan aku. Kemudian Allah berkata kepadaku, Anak manusia, dengarkan setiap yang kukatakan kepadamu dan ingatlah itu. Dan pergi kepada semua umatmu di pembuangan dan katakan kepada mereka, Inilah pesan Tuhan Allah kita. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau berhenti berdosa. Tetapi engkau harus menyampaikan pesanku. Kemudian angin mengangkat aku dan aku mendengar suara di belakangku yang sangat kuat seperti guruh. Katanya, Terpujilah kemuliaan Tuhan. Kemudian sayap binatang mulai bergerak. Sayap mengeluarkan suara yang kuat ketika sayap-sayap itu saling bersentuhan. Dan roda depannya mulai mengeluarkan bunyi sekuat guruh. Angin itu mengangkat aku lalu membawa aku. Aku sangat sedih dan bingung dalam rohku. Tetapi aku merasakan kuasa Tuhan dalam diriku. Aku pergi kepada orang Israel yang dipaksa tinggal di Tel Abib di sungai Kebar. Aku duduk di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. Gemetar dan terdiam. Penjaga Israel Setelah tujuh hari, perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, Aku membuat engkau penjaga Israel. Aku akan mengatakan kepadamu tentang hal-hal yang jahat yang akan terjadi atas mereka. Dan peringatkanlah Israel. Jika aku mengatakan orang jahat itu akan mati. Lalu peringatkanlah mereka. Katakan kepada mereka supaya bertobat dan tidak melakukan yang jahat. Jika engkau tidak memperingatkan mereka, mereka akan mati karena dosanya. Aku juga membuat engkau bertanggung jawab atas kematiannya. Karena engkau tidak pergi kepada mereka dan menyelamatkannya. Jika engkau memperingatkan mereka dan berkata kepadanya untuk bertobat dan tidak melakukan yang jahat. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Maka mereka mati karena dosanya. Namun, karena engkau memperingatkannya, engkau telah menyelamatkan hidupmu sendiri. Jika orang baik tidak baik lagi dan mulai melakukan yang jahat dan aku mengirim sesuatu yang membuatnya tersandung dan berdosa, mereka akan mati karena dosanya. Namun, karena engkau tidak mengingatkannya atas hal-hal yang tidak baik yang dilakukannya, aku akan membuat engkau bertanggung jawab atas kematiannya. Jika engkau memperingatkan orang baik dan berkata kepada mereka untuk berhenti melakukan dosa dan mereka mendengarkan nasihatmu dan berhenti berdosa, mereka tidak akan mati. Dengan cara itu, engkau menyelamatkan hidupmu sendiri. Kuasa Tuhan datang kepadaku. Katanya, bangkitlah dan pergi ke lembah. Aku akan berbicara kepadamu di tempat itu. Jadi, aku berdiri dan pergi ke lembah. Kemuliaan Tuhan ada di sana, sama seperti yang kulihat di tarusan kebar. Jadi, aku sujud dengan mukaku ke tanah. Tetapi roh Tuhan datang kepadaku dan mengangkat aku pada kakiku. Katanya kepadaku, kembali dan berkurung dirilah di rumahmu. Hai anak manusia, ada orang-orang yang akan datang dengan tali lalu mengikat engkau. Mereka tidak membiarkan engkau pergi dari tengah-tengah umat. Aku akan membuat lidahmu menahan langit-langit mulutmu. Engkau tidak dapat berbicara. Jadi, mereka tidak menghendaki ada orang yang mengajarnya bahwa mereka melakukan yang jahat. Karena mereka selalu melawan aku. Aku akan berbicara dengan engkau baru aku mengizinkanmu berbicara. Katakan kepada mereka, inilah pesan Tuhan Allah kita. Jika orang mau mendengarkannya, baiklah. Jika orang tidak mau mendengarkannya, baik. Tetapi, umat itu selalu melawan aku. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.